Intro Pegi Setiawan asal Kampung Karang Nunggal, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, dituding menjadi pelaku pembunuhan Vinda dan Eki, Cirebon. Pegi dikabarkan tengah menjalani tes DNA untuk memastikan bahwa ia anak biologis ayahnya Cecet, bukan anak dari Bupati Cirebon. Mengutip Tribun Cirebon pada Rabu 10 Juli 2024, Ketua RT2 Desa Gadok Dewi mengatakan, Pegi melakukan tes DNA di rumah sakit swasta di Jakarta. Pembiayaan tes ditangani oleh mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Tes DNA dilakukan Pegi untuk memastikan bahwa Pegi Cianjur tak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vinda dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Menurutnya, hasil tes DNA yang telah dijalani Pegi tersebut akan keluar pada Senin 15 Juli 2024. Namun, berdasarkan dokumen kartu keluarga milik Cecep Setiawan, Pegi lahir di Cianjur pada 19 September 1997 dan ibunya bernama Elis Mulyati. Menurut Desi, sebelum nama Pegi ramai menjadi perbincangan masyarakat di media sosial, Pegi bekerja sebagai tukang ojek malam di Desa Gadok. Sedangkan keseharian orang tua Pegi, yaitu bekerja sebagai kuli bangunan. Puluhan badan permusyawaratan desa atau BPD di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Madura mendapatkan kantor Kecamatan setempat pada Selasa 9 Juli. Kedatangan para ketua dan anggota BPD 16 desa dari 20 desa sekecamatan Omben itu ingin menolak evaluasi pejabat kepala desa atau PJKDES yang dilakukan pemerintah daerah. Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Sampang, Halib mengatakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menolak evaluasi PJ Kepala Desa yang dilakukan tim evaluasi pemerintah Kabupaten Sampang, Madura. Begitupun dalam proses pergantian PJ Kepala Desa, tim evaluasi tidak sedikit pun melibatkan BPD. Padahal pada dasarnya BPD adalah perwakilan warga di setiap dusun yang ada di desa. Disamping itu, Halib mengaku telah berkomunikasi dengan DPRD Sampang Komisi 1. Bahkan legislatif berencana memanggil tim evaluasi untuk berdiskusi dengan BPD. Di lokasi perwakilan 16 BPD di Kecamatan Omben, menyerahkan surat penolakan kepada pihak Kecamatan di antaranya, BPD dari Desa Omben, Madulang, Kamondung. Kemudian BPD Desa Jerenguan, Rondalem, Sogian, Tamba, Karangnangker, Napolau, Gersempal, Pandan, Karanggayam, Kebun Sareh, Angsokah, dan Desa Meteng. Menanggapi hal itu, Camat Omben Didi Adi pribadi menyampaikan, rasa terima kasih karena telah peduli untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Bahkan, ia berjanji surat keberatan yang diterima dari 16 BPD secepatnya akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sampang, Madura. Ibunda aktris Salsabila Adriani membongkar fakta pernikahan putrinya dengan aktor Ibrahim Rishad sudah direncanakan sejak tahun lalu dan membantah tudingan digelar secara mendadak. Seperti diketahui, Salsabila Adriani telah resmi menikah dengan Ibrahim Rishad pada Minggu 7 Juli 2024 lalu. Pernikahan Salsabila Adriani dengan Ibrahim Rishad dinilai begitu mendadak, lantaran keduanya tak pernah sekalipun mengumbar hubungan di hadapan publik. Kendati terkesan mendadak di mata publik. Persiapan pernikahan Salsabila Adriani dengan Ibrahim Rishad rupanya sudah dilaksanakan sejak satu tahun belakangan. Fakta tersebut diketahui lewat unggahan Ibunda Salsabila Helen. Dalam unggahan yang dibagikan Helen di Instagram pribadinya at HelenOKT72 selasa 8 Juli ia menceritakan mengenai proses persiapan acara pernikahan putrinya dengan Ibrahim. Tak hanya itu, Salsabila Adriani juga meminta ibundanya agar kabar pernikahan dengan Ibrahim tak bocor di hadapan publik. Di akhir unggahan itu, Ibunda Salsai juga menyelipkan doa agar perterinya bisa menjadi istri yang baik untuk Ibrahim Rishad. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perceraian pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda selasa 9 Juli 2024. Dalam sidang perdana itu, Ruben dan Sarwenda sama-sama tidak hadir. Raga ginting selaku kuasa hukum Ruben Onsu tidak mengetahui alasan Sarwenda absen di persidangan cerai tersebut. Sedangkan alasan Ruben tidak hadir, Raga menuturkan sejauh ini kliennya tersebut memang tak diwajibkan hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum saja. Raga mengucapkan persidangan selanjutnya akan kembali digelar pada 16 Juli mendatang. Selain itu, Raga menjelaskan bahwa hingga kini tak ada mediasi antara Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Terkait alasan tak adanya mediasi, Raga pun tak bisa menjelaskan lebih lanjut. Disebutnya bahwa mediasi yakni dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada kesempatan itu, Raga pun membenarkan Ruben memang sudah mantap ingin bercerai dengan Sarwenda. Pemanggilan kedua terhadap pemugat dan tergugat. Pemanggilan kedua terhadap pemugat dan tergugat. Kami sudah ada pemanggilan pertama dan tergugat tidak hadir. Tidak hadirnya itu meyakinkan artinya untuk benar-benar untuk berpisah atau bagaimana? Untuk hal itu saya kurang faham. Tapi karena memang harusnya dihadirkan, hanya saya tidak tahu alasan itu. Untuk Bang Raga, untuk Ruben sendiri tidak hadirannya mungkin? Sampai saat ini majelis belum meminta prinsipal untuk hadir di sini. Hanya masyarakat dianding dari kami sebagai kursus ujung. Berarti sidang kedepan akan diwajibkan hadir? Majelis tadi belum minta untuk dihadirkan. Hanya saja untuk... Minggu depan, itu adalah pemanggilan kedua terhadap pemugat dan tergugat. Minggu depan tanggal berapa itu? Tanggal 16. Pak, pertanyaan sampai nape lagi? Kalau tadi ceritanya ke-apa lagi doang sini. Alasan yang ke-10? Ya, ceritanya ke-10. Tanggal 16, Pak, ke-10? Bagaimana, Pak? Hanya legal sending dari pemugat dan juga tidak dihadir di pemugat. Minggu depan alginannya apa itu tanggal 16? Pemanggilan kedua terhadap para tergugat dan tergugat. Kalau keduanya hadir, akan langsung mediasi atau bagaimana, Pak? Tidak, tidak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, kita langsung ke-10. Tidak, kita langsung ke-10. Tidak, kita langsung ke-10. Tidak, ini kedua terhadap yang sama-sama sepakat. Tidak, ada pemugat untuk bisa berdamai yang selalu berdamai? Tidak, itu sepakatnya ke-10. Tidak, Pak. Tidak, ini sudah resmi. Tidak, ini bukan apa yang tidak hadir. Apa yang mediasi ini sudah sepakat dari dua belapi, akan tarubahin dan juga sarwain. Ya, jadi memang terkait dengan mediasi itu. Saya memang tidak mengerti pemugatan ini. Memang kita ingin berpisah. Mantan Bupati Purwakarta yang kini menjadi anggota DPR Republik Indonesia Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum tujuh terpidana kasus Vina Cirebon menyambangi Bares Krimabes Polri untuk melaporkan Aib dan Dede pada Rabu 10 Juli. Diduga, Aib dan Dede memberikan kesaksian palsu terkait kematian Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kesaksian Aib dan Dede itulah yang diduga mengakibatkan polisi menangkap tujuh terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum yakin tujuh terpidana kasus Vina tidak bersalah. Menurutnya, Aib dan Dede memberikan kesaksian palsu secara tertulis maupun lisan terkait kematian Vina. Dalam kesempatan itu, Deddy Mulyadi mengungkap adanya kepentingan tertentu hingga akhirnya Aib dan Dede diduga memberikan kesaksian palsu di hadapan polisi. Selain itu, Deddy juga mencurigai aksi Aib dan Dede yang mencabut kesaksian pada 2016 silam. Aib dan Dede kemudian memberikan kesaksian baru di Polda, Jawa Barat terkait kasus Vina. Selain itu, Deddy juga mencurigai aksi Aib dan Dede yang mencabut kesaksian pada 2016 silam. Deddy meyakini tujuh terpidana tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Karena itu, Deddy mengupayakan berbagai cara agar tujuh terpidana bisa bebas dari penjara mengikuti jejak Peggy Setiawan. Setelah bebas, Peggy berencana melaporkan Aib dan terpidana Sudirman ke polisi. Sebab Aib dan Sudirman sempat menyebut nama Peggy dalam proses pemeriksaan. Kubu Peggy berencana melaporkan kedua saksi tersebut atas dugaan pemberian keterangan palsu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, mengatakan kelainnya berani melapor setelah tiga bulan mendekam di penjara. Peggy mengaku sudah lama mengenal Sudirman. Keduanya merupakan teman kecil dan sudah lama tak bertemu. Sedangkan Aib, Peggy mengaku tidak mengenal. Peggy bahkan menantang Aib dan Sudirman untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Biduan dangdut Nayunda Nabila kembali disebut dalam persidangan lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa eksmentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kubu SYL dalam dupliknya menilai jaksa KPK tak bisa membuktikan adanya aliran uang tidak syah dari SYL untuk biduan dangdut Nayunda Nabila. Penilaian itu disampaikan penasihat hukum terdakwa SYL Jamaluddin Kodobon dalam sidang penyampaian duplik dari pihak terdakwa di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 9 Juli. Sementara itu, Nayunda Nabila sudah beberapa kali mengembalikan uang hasil korupsi SYL ke KPK dengan total 70 juta rupiah. Dalam sidang-sidang sebelumnya, jaksa KPK menyebut Nayunda Nabila turut menikmati uang kementan dari SYL diantaranya diberi cincin, tas bermerek, diajak makan, hingga dibantu membayar cicilan apartemen. Ketika bersaksi di sidang SYL, Mas Jelis Hakim turut mengungkap awal perkenalan Nabila Ayunda dengan SYL. Terhanyal jaksa KPK mengklaim punya bukti cet dugaan perselingkuhan SYL, tapi bukti itu tak diungkap dengan alasan KPK tak ingin mencari sensasi. Sementara itu, menurut penasihat hukum, Nayunda Nabila selaku biduan dibayar secara profesional sebagai pengisi acara di Kementerian Pertanian. Dengan demikian, jaksa KPK dinilai tidak menghargai profesi jubola racing star Indonesia dangdut itu. Presiden Jokowi Dodo telah menekan keputusan Presiden mengenai pemberhentian tidak hormat Hashim Asyari sebagai anggota KPU. Kepres dengan nomor 73P tersebut ditekan Jokowi pada 9 Juli 2024. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa Kepres tersebut merupakan tindakan lanjut dari keputusan DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai ketua sekaligus anggota KPU karena kasus Asusila. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo memastikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang tetap berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu disampaikan Jokowi merespon pemecatan ketua KPU Hashim Asyari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.